Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastain, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada, disini kita buktiin ya Ini pengadilan negeri dan pasar kelas 1A Anda memangkusuki zona integritas Wilayah sebebas korupsi dan wilayah birokrasi Bersih layanan, melayani Wah, jangan memberi, jangan menerima Tolak gratifikasi Ini pelayanan kami, wah Mantep nih, coba kita buktikan Jadi saya nanti mau coba Masukin daftar, pendaftaran gugat Perdata, ya doain aja Undang-undang ini sudah terbukti Kalau semua jajaran pemerintahan seperti ini Pengadilan atau apapun, wah luar biasa bro Keren-keren Jadi kalau enggak ya kita pasrah sama Tuhan Jadi sebelum kita melakukan Gugatan ke pengadilan, yang penting kita harus Siap dulu mentalnya Siap mental berarti apa? Siap kelak, siap menang Jadi kalau seandainya saya kalah pun Kehilangan aset saya, saya pasrah Saya berdoa sama Allah Ya Allah, berikan saya, jadikan ini sebagai pengapus dosa saya Kalau ini harta saya hilang Dan jadi berikan saya rezeki yang lebih banyak lagi Ya Allah Dua kali lipatnya dari ini atau tiga kali lipatnya dari harta ini Lebih baik lagi Wah, ini keren Jadi enggak ada ruginya gitu Kalau menang, ya Allah Berikan saya keampunan lu Ya Allah Dan jadikan saya bisa selesaikan seluruh utang-utang saya Saya ini belum pernah langsung pengadilan Daftar, tapi alamnya dipermudahan Gugatannya bro, saya buatin gugatan Saya tambahin sekarang Tambahinnya apa? Saya minta tambahan tuntutan primernya berapa? Satu miliar ke bank Dan itu uang lumayan Untang saya sudah berkurang ininya Satu M gitu Jadi kompensasi dengan hutang saya Mau menang mau enggak itu enggak apa-apa Saya merasa dirugikan Karena dia membuat Sudah jalur-jalur negosiasi Tiba-tiba mau ngelelang-lelang aja gitu Bisa mungkin, mungkin Namanya orang dirugikan kan boleh Kalau Anda kita duduk Ini saya di kantor pengadilan negeri Tapi saya datangnya telat tadi Jadi di sini Jadi saya ingin tahu ya Sampai sejauh mana Saya akan live-kan semuanya Kalau boleh tapi ya Jadi kan bisa tahu Jadi Anda bisa belajar Jadi Anda bisa belajar dari proses ini ya Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini Kan kita bisa lebih baik lagi Jadi mudah-mudahan Kalau mau, jangan takut datang ke pengadilan Gak apa-apa, santai aja Kalau saya musuh saya hadapi gitu Saya datangi Kalau kita didatangi musuh kita takut gitu Saya datangnya saya yang gugat sekarang ini Jadi intinya mentalnya siap dulu Jadi Kalau kita udah siap mental kalah Kita insya Allah Habis-habisan perangnya gitu Terus yang kedua Kumpulkan ilmunya gitu Mau bertanya Mau ngomong gimana Tanya aja gitu Kalau enggak Anda bingung Ngobrol dengan saya Dia sekarang Saya surat-surat gugat Tentu ada misalnya Masih SP1, SP2, SP3 Sepertinya Ayo Ketika rumah Anda direlang Atau Anda kerasa direlang Gugat Tidak perlu pengacara bro Belajar aja gitu Dan belajarnya saya enggak apa-apa Lebih baik saya kan orang bodoh Orang dablek gitu Belajarnya saya enggak apa-salah gitu Demikian dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya